Ya, sahabat-sahabat monitor Saya minum kopi pahit banget Sama pahitnya dengan Berita Yang sedang viral akhir-akhir ini Di Berbagai media Belum selesai masalah Yang membuat heboh Korupsi Ekspor benih lobster Nah, gini ada yang heboh lagi Korupsi yang tidak kalah gila dan Miris Bahkan Menjijikan Yup, ini Terkait dengan korupsi Dana Paket Bantuan sosial berupa Sembako di Kementerian sosial yang menjerat Menteri sosial Juliari Batubara Ya, KPK Melakukan operasi tangkap tangan Terhadap beberapa orang Dari Kemensos dan Pihak swasta Yang kemudian Ditetapkanlah sang menteri Menjadi Tersangka Korupsi Paket Sembako Bantuan sosial Untuk masyarakat terdampak COVID-19 Jor Rame Kenapa? Karena Baru kemarin Belum lama Kita juga dihebohkan Dengan Korupsi OTT Bahkan Operasi tangkap tangan Terhadap Menteri Kelautan Dan Perikanan Edi Prabowo Yang tersandung Soal Ekspor Benih Lobster Yang penuh kontroversi itu Nah Kembali ke kasus Korupsi Bantuan sosial Paket Sembako Bantuan sosial COVID-19 Jadi KPK Mengungkapkan Bahwa Modusnya adalah Ada paket Bantuan sosial Berupa Sembako Ini Yang di Jabodetabek Karena Kita tahu Paket Sembako Oleh Kementerian Sosial Di seluruh Indonesia Ini yang di Jabodetabek Nah Nilai paket Bantuannya itu Itu Senilai 300.000 Rupiah Ada yang pernah Dapat paket Sembako belum? Saya Belum pernah kebagian Belum pernah dapet Nah tapi Kira-kira isinya adalah Beras Kemudian ada Mie instan Ada Terigu Kalau tidak salah Kemudian Minyak goreng Kemudian ada juga Sarden Dari masyarakat Sudah banyak tuh Keluhan-keluhan Nah itu pokoknya nilainya Paketnya Senilai 300.000 Rupiah KPK Mengungkapkan Bahwa Dari 300.000 Rupiah itu Ternyata Oh ternyata Ada Pemotongan Ada yang nilep Ada cuan Dari paket 300.000 Rupiah itu Yaitu Senilai 10.000 Rupiah Per paket Untuk Sang Menteri Dan Kroni-kroninya Uh Miris banget ya Gila Tega Bener Ini duit Bansos aja Dimbat Yes Itulah yang Disampaikan oleh KPK 10.000 Satu paket Berapa paket Ya Tinggal dikalikan saja Yang jelas Menurut KPK Nilai transaksi Swapnya Mencapai 17 Miliar Rupiah Dahsyat Betul kan Nah inilah Ya mungkin sedikit-sedikit 10.000 10.000 Jadi 17 Miliar Huh Luar biasa 17 Miliar KPK Bahkan Menunjukkan Barang buktinya Berkoper-koper Duit Bukan daun Duit Semua itu Yang ditunjukkan Berkoper-koper Miris banget Di saat kita lagi Pandemi Kita Saya aja mungkin ya Susah banget Nyari duit Nyari duit 1.000.000 2.000.000 Susah banget 100-200 Juga susah Bahkan masyarakat Di bawah Buat makan aja Susah Faktanya seperti itu Ini Bantuan Untuk Seharusnya Masyarakat bawah Yang terdampak Kena pandemi COVID Malah Ditilep Dikurangi Kurang apa Coba Apa karena Tidak nemu Makan Wallahualam Yang jelas Kita Lagi-lagi Marah Miris banget Miris betul Ini luar biasa Ini Bisa dikatakan Dengan kejahatan Yang Sangat-sangat Luar biasa Bagaimana Bagaimana enggak Coba Bayangkan Dengan Musibah ini Dengan pandemi COVID-19 ini Pejabat publik Seharusnya justru Membantu Masyarakat Yang sulit Yang terkena Imbas Baik langsung Maupun secara Tidak langsung Semua Hampir semua Kena imbas Bukannya membantu Memberikan uluran Tangan Memberikan Kemudahan Kepada masyarakat Kalaupun Tidak bisa Membantu Ya bantuan Jangan juga Dicolong Ini kan Gila Bantuannya Juga Sudahlah Dalam OTT itu KPK Menunjukkan Ada duit Yang berkoper-koper Ini saya mencatat Uangnya itu Ada dalam Pecahan Mata uang rupiah Dan mata uang asing Ada 11,9 miliar rupiah Kemudian ada yang Berbentuk dolar 171,85 Atau setara 2,4 miliar rupiah Kemudian juga ada Dolar Singapur Sebanyak 23 ribu Atau setara 243 juta rupiah Ngeselin banget Hopeless gitu loh Apa yang mau kita Sampaikan Apa yang bisa kita Harapkan Dari Pejabat publik Semacam itu Mengambil Keuntungan Yang gak tau Untuk Kepentingan pribadi Atau Mungkin ada Kepentingan-kepentingan lain Tugas KPK lah Nanti yang akan Mengungkap Kita ngopi dulu Tapi kopinya udah mau habis Nah Rasa miris kita Kesal kita Gak berhenti Sampai disitu Kenapa? Karena Kita tahu bahwa Dana bantuan sosial Bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 Yang berupa paket Sembako itu Itu diambil dari APBN Dan pembiayaan APBN Salah satunya Itu dari utang Dari ngutang Udah kita mengutang Bayar Nanti bagaimana Bayar utangnya Ini bantuannya pun Hasil dari ngutang Ditilep pula Inilah Rugi dua kali Kita Rugi yang pertama Sembakonya Paket sembakonya Itu sudah pasti berkurang Kalaupun tidak berkurang jumlahnya Kualitasnya yang berkurang Viral juga tuh di media Di media sosial Itu viral juga Jadi paket sembakonya itu Salah satunya itu ada Sarden Mereknya Niki Mura Kalau gak dikorupsi kan Harusnya Niki Mahal dong Mereknya kan Nah Isinya itu sarden Cuman ikannya Sesendok Sisanya Kuah Kuahnya pun encer Seperti air Salah satu contoh Itu lagi rame juga Di media sosial Ya wajar Mungkin pengusaha berpikir Karena Harus sudah ada alokasi 10 ribu itu Yang memang sudah dipotong Inilah Bayangkan Kualitas Sembako Belum lagi misalkan Keluhan-keluhan yang lain Rugi kita lagi yang selanjutnya adalah Kita menanggung beban utang Sembako nya gak jelas Seperti itu Dikorupsi Utang Kita membayar utang Bunga-bunganya Ditanggung kepada siapa? Negara Negara pada siapa? Pada rakyat Pada masyarakat Lagi-lagi Masyarakat Bahkan Sudah ada ancaman Kalau Berani korupsi Dana bantuan sosial Dana bencana Itu hukumannya Gak main-main Hukuman mati Ya walaupun kita tahu Belum pernah ada koruptor Di Indonesia yang dihukum mati Ya kita lihat saja Gimana nanti Saya jadi ingat Guru bangsa kita G.H.J. Abdurrahman Wahid Atau Gus Dur Itu dulu Pernah membubarkan Yang namanya Departemen Sosial Nah sekarang Kementerian Sosial Hidup lagi Dalam sebuah acara Di KKND Show Metro TV Gus Dur Ditanya Gus Kenapa jenengan Membubarkan Departemen Sosial Kata Andi Efnoya Waktu itu Gus Dur bilang Karena Di kementerian itu Sudah Banyak Korupsinya Lalu Andi Efnoya bilang Loh Kenapa Kalau hanya untuk Menangkap tikus Harus Membakar Lumbung padinya Dengan seloroh Gus Dur menjawab Bahwa tikusnya Sudah menguasai Lumbung padinya Mungkin inilah Maksud Maksud Dari Gus Dur Tapi Ini juga harus Menjadi catatan Ini juga harus Menjadi evaluasi Jangan-jangan Tidak hanya Di Kementerian Sosial Jangan-jangan Tidak hanya Menteri Yang sudah Ditangkap Banyak pejabat-pejabat Publik Yang diam-diam Di bawah meja Di kolong meja Melakukan praktek-praktek Rasuah Kalau kata orang Belum sial aja Karena Sehingga belum Terungkap Tapi saya Tidak ingin Berspekulasi Lebih jauh Terlebih secara politik Yang jelas Kita yakin Bahwa Ini juga sesuai Dengan Komitmen Pak Jokowi Komitmen pemerintah Untuk siapapun Yang melakukan korupsi Tidak ada perlindungan Tidak ada ampun Hajar Siapapun itu Tidak peduli Dia adalah Kader Partai A Partai B Atau Orang kuat Dan lain sebagainya Hajar Semua di mata hukum Sama Sebagai penutup Saya ingin Membacakan Kata-kata dari Pramudia Anantathur Saya ambil dari Buku Bumi Manusia Berbahagialah Dia yang makan Dari keringatnya sendiri Bersuka Karena usahanya sendiri Dan maju Karena pengalamannya sendiri Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kisah Terima kasih.